Dari 73 desa di Kabupaten Tanjaptim, pasti terdapat 28 BUMDES yang hingga kini belum berkontribusi atau belum aktif, bahkan terkesan vakum. Kepala Dinas PMD Tanjaptim, Berlian, mengatakan faktor yang mempengaruhi BUMDES tersebut mulai dari belum beroperasi hingga dipengaruhi dampak pandemi. Saat ini BUMDES yang sudah aktif terdapat di 45 desa. Untuk jenis model usaha yang dijalani BUMDES, mulai dari sektor perdagangan, toko, jasa sewa, hingga wisata. Dari pengamatan pihak Dinas, ada beberapa BUMDES yang dinilai kurang efektif dalam pemilihan model usaha mereka. Salah satunya BUMDES yang membuka usaha sewa tenda. Usaha tersebut belum berjalan maksimal, karena pengelola harus mengeluarkan uang setiap bulan untuk membayar sewa tempat tenda. Kondisi tersebut bukan menguntungkan, justru terkesan minus atau rugi. Ada penambahan, lebih kurang, hampir 2 miliar. Dan nanti keuntungannya sesuai dengan sekolah prioritas dan lebih menegakkan kepada peningkatan ekonomi masyarakat di desa. Sementara untuk wisata, salah satu BUMDES yang ada di desa Majelis Hidayah masih dalam tahap pengembangan. Kemudian terkait BUMDES yang fokus akan potensi hasil laut, saat ini Dinas PMD belum melihat ada BUMDES yang fokus mengarah ke sektor tersebut. Padahal wilayah Tanjap Tim merupakan wilayah pesisir yang cukup tinggi potensi hasil lautnya.